Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ada banyak diantara kita yang termotivasi dari kisah-kisah yang pernah diamalkan oleh saudara kita, oleh kawan kita yang betul-betul mereka mengamalkan, yaitu mengamalkan salawat, terutama salawat Nabi diamalkan sehari-hari. Salawat Ibrahimiyah juga boleh, ini salawat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau bersalam kepada engkau kami tahu, tapi kalau bersalawat kepada engkau bagaimana caranya? Beliau bersabda, Ucapkanlah Allahumma salli wa salim ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barokta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil ala mina innaka hamidun majid Allahumma salli wa salim ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Itu kalau mau diamalin sehari seribu kali Luar biasa itu Itu luar biasa Karena saya juga pernah ngamalin begitu Jangan dibilang nanti Amalan kok dicerita-ceritain Ada aja orang yang ngomong kayak begitu Justru karena Salawat kita ceritain Biar yang lagi buntu banget jalannya Udah gak tau mengapain Tau jalannya Oh iya orang lain pernah ngamalin Mudah-mudahan saya amalin Akhirnya terpicu karena udah banyak banget begitu Ada suatu cerita, ada suatu kisah Seorang bapak yang Rumahnya mau diambil sama bank Sebulan lagi mau diambil nih Karena biasalah tagihannya macet Karena dia udah gak kerja lagi Gak bisa bayar Maka banyak diantara kita yang begitu kan Lalu anaknya bilang Saya pernah denger Ada orang yang mengamalkan salawat Lalu alhamdulillah Datang pertolongan dari Allah Walaupun kita masih gelap hari ini gak tau Caranya bagaimana Cara tolongnya bagaimana Jangan dipikir caranya Allah yang akan menolong Yang penting baca salawat Lalu Mohon kepada Allah Lalu bapak itu mengamalkan Apa salawatnya Allah 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 Itu diamalin Dari habis isa Sampai subuh Karena orang udah kepepet Gak tau jalan Itu pasrah kepada Allah Itu aja yang diamalin Alhamdulillah Dalam waktu satu bulan Beliau amalkan Diajak kerja Sama kawannya Alhamdulillah Bisa Dicicil balik Itu cicilannya bisa jalan Dan bang gak jadi ngambil Nah inilah Sebenernya kan Ada berapa paida disini Pertama Kita jangan melakukan riba Yang kedua Kalau kita udah kepepet banget Bagaimanapun Jangan lupa Berdoa kepada Allah Dengan Menyelipkan doa-doa kita Diantara salawat Amalkan salawat Lalu doa-doa kita Diantaranya Terus menerus Terus menerus Namanya Kita kesusahan Insya Allah Daripada kita nyari Sono nyari sini Yang Belum tentu dapat Kita dicelak Kan ada begitu Kemarin dia minjem duit Tama gue tuh Lu kasih Ya kagak Udah nama kita dicelak Kemana-mana Agar masalah itu Kagak dapet Ada banyak yang Yang kayak gitu Saya udah sering banget Nemuin yang kayak gitu Bahkan orangnya sendiri Cerita sama saya Jadi Yang begitu Susah Lebih baik kita minta pertolongan Allah Kalau memang gak ada jalannya bang Memang jalannya gak ada Saya juga sering begitu Jalannya gak ada Saya gak tau Bagaimana cara bayangnya nih Bagaimana caranya Yaudah itu aja yang saya tau Gacau salawat Walaupun waktu itu bukan salawat Nabi yang saya baca Salawat lain Tapi Alhamdulillah Insya Allah Kita baca salawat Yang diajarkan oleh Rasulullah Allah musalli Ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Allah musalli Wa salim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya salawat lain juga boleh Cuma Yang penting ada Allah musalli ala Muhammad Allah musalli ala Sayyidina Muhammad Salallahu ala Muhammad Yang penting gitunya ada Itulah salawat Mudah-mudahan kita mau mengamalkannya Ada yang berkata lagi begini Amalan kok dicerita-ceritain ya Seperti-seperti yang tadi Coba kalau gak diceritain Gak akan Tau Bapak ini Bahwa salawat itu Memudahkan kita Doa kita dijawab oleh Allah Kan anaknya denger dari orang lain Dari orang cerita Dan salawat Walaupun kita sampaikan Dalam Kita baca Dalam keadaan Kita pamer Ria Juga tetap Allah terima Juga tetap Allah kabulkan Salawat itu Kita meminta kepada Allah Untuk bersalawat Kepada Rasulullah Allahumma ya Allah Ya kan Kalau kita berdoa Allahumma sali Ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Sampaikanlah salawat Kepada Nabi Muhammad Allahumma kan ya Allah Allahumma barik lanah Kan gitu Ya Allah berkahilah Makanan kami Yang kau berikan kepada kami Kan gitu Allahumma ini Auzibika Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Akan Allahumma ya Allah Artinya Allahumma ya Allah Allahumma sali Wa salim Ya Allah Sampaikanlah salawat Dan salam Ala Sayyidina Muhammad Kepada penghulu kami Nabi Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kepada keluarga Penghulu kami Nabi Muhammad Nah begitu Nah kemudian Ketika salawat itu Diulang-ulang Dibaca-baca Dia Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya nih Yang terlihat banget nih Ketika kita mengamalkan salawat Pertama Kalau kita udah baca Salawat Salawat Nabi Kita baca setiap hari Berapa kali Seribu kali Dua ribu kali Tiga ribu kali Empat ribu kali Maribu kali Sepuluh ribu kali Sampai beberapa hari Ada sekitar Dua minggu Sebulan lamanya Itu Yang nomor satu Berubah Adalah amalan kita Yang tadinya kita Biasa banget Apa-apa makan riba Apa-apa riba Apa-apa nilep Itu gak mau lagi kita Lalu apa yang kita Biasanya Solat Kita Solat sunatnya Kita gak kerjain Lama-lama kita jadi rajin Solat sunat Itulah Itulah ubah Kita diubah Dengan kemauan kita Sendiri Atas izin Allah Semuanya Kita jadi rajin Untuk melakukan Ibadah Itu tentu tuh Kalau kita mengamalkan Salawat Begitu juga kita Ketika kita Mencari guru Mursid 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 itu Pembimbing kita Susah banget Nah pembimbing kita Yang paling utama adalah Rasulullah Melalui membaca Solawat Mudah-mudahan Bacaan solawat kita Yang ringan aja Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Allahumma salli Wa salim Wa barik Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi Sayyidina muhammad Itu bisa membimbing kita Doa-doa kita Jadi terijabah Dulu ketika Ada seorang Yang susah banget Dia kan Udah gak tau Mengapain lagi Untuk menyelesaikan urusannya Alhamdulillah Dengan penuh keyakinan Berdoa kepada Allah Membaca solawat Di antara Solawatnya Itu Dia membaca doanya Alhamdulillah Jalannya yang dia gak tau Tadinya apa Mau bagaimana Dipikirin juga susah Enggak kelihatan Kita istri kita nanya Bang besok bayar anu ya Duitnya belum kelihatan Kalau udah kelihatan Mah enak Nanti dua minggu lagi Ada yang mau bayar anu ke kita Kita bayar pakai duit itu Ini memang gak ada Nanti urusan saya selesai Ini ada orang mau beli ini ke saya Ada kelihatan Ini memang gak kelihatan Sama sekali Gak ada Membayar anu pakai apa Gue Nah itu kita mohon Kepada Allah Berdoa kepada Allah Yang penting Sebelum itu nih Makanan kita Kita jaga Jangan sampai Makanan kita Bersumber dari barang yang haram Jangan juga berpikir Orang kok enak-enak banget tuh Gampang banget dikabulin Belum tentu juga Karena gak semudah itu Dan juga jangan berpikir Orang tuh kok enak banget Jangankan solawat Sembayang juga enggak Tapi kok dikasih kenikmatan Enak aja hidupnya Belum tentu Jangan lupa kita memahami Konsep istidroj Istidroj itu apa ya Mestilah orang betali diulur Diulur aja gitu Dalam suatu ayat Quran Saya lupa Surat apa Ayat berapa Terjemahnya Allah mengatakan Dalam Al-Quran Apabila Sudah lalai Dari Mengingat kami Maka Kami akan bukakan Pintu-pintu kesenangan Buat mereka Semakin lalai kepada Allah Makin dibuka kesenangannya Itulah istidroj Terus aja begitu Tahu-taunya apa Tahu-taunya nanti Dikedat Ditarik Ada seorang ibu Berkata kepada saya Melalui WA Beliau berkata Ya melalui WA Saya lupa Beliau mengatakan Pak Ustadz dulu saya ini Pengusaha Apa namanya itu Pengusaha Property Rumahan Property Luar biasa Banyak rumah yang saya bangun Dari itu Udah kalau dikumpulin duitnya Maudah ya Udah ratus juta Mungkin miliar Karena banyak rumah yang dibangun Nama dia Tapi kenyataannya Dia gak ada Saya sekarang anggur Dan saya jadi rumah Ibu rumah tangga biasa Kenapa jadi begitu Itulah mungkin Konsep istidroj Semakin jauh dari Allah Semakin lalai Sibuk aja Subuh Kesiangan Johor Kerepotan Asar Kelupaan Maghrib Di jalanan Isa Ketiduran Bora-bora Mau baca salawat Asik aja Jumat pun Gak ada lagi Sudah Emang saudara Gue gak ketahuan Gak kenal Meluh Sibuk dengan urusan bisnis Eh ujung-ujungnya apa Itu istidroj Senang aja Keliatannya Dapat banyak Ujungnya istidroj Apa ditarik sama Allah Gak ada lagi Sekarang udah jadi Ibu rumah tangga biasa Kenapa Yang ada ninggalin utang Pak Ustad Dia bilang Coba kangen Padahal dulu banyak Kenapa bisa jadi begitu Itulah mungkin istidroj Kan udah saya pernah cerita Suatu hari saya pergi ke masjid Waktu itu Waktu sholat duha Ada suatu orang Tiba-tiba Saya pun gak kenal Lama dia Dia negur saya Lalu langsung bercerita Sama saya Pak Ustad Dulu saya ini Pengusaha Luar biasa usaha saya banyak Sekarang udah gak ada lagi Usaha saya bangkrut semuanya Sekarang saya ikut Jamaat tablik Mau bertobat Dia bilang Saya pun heran juga Siapa Itu semuanya mungkin istidroj Jangan kita pikir Kayak korun itu Korun itu kan ketika Korun Kalau udah sore kayak begini nih Korun udah jalan-jalan Dikawal sama pengawalnya Lalu hartanya dibawa Atau dia Biar orang pada keliatan Dihiming-ihiming Lihat nih Gue nih korun Kerja keras gue nih Lihat nih Korun jalan-jalan Kalau udah sore Hartanya dibawa Dikasih lihat sama orang lain Sehingga orang berkata Enak jadi korun Sebenernya kan korun itu Masih saudara gue Orang betayu bilang Sebenernya korun itu Masih incing gue Ada yang bilang Sebenernya korun itu Masih ponakan gue Semuanya pada ngaku Saudara sama korun Maka ketika korun Ditenggelamkan oleh Allah Ketika dikasih Kartanya yang banyak Istidroj Istidroj itu apa ya Kenikmatan yang diberikan Biar jadi semakin lalai dia Semakin lupa kepada Allah Makanya orang kan Kalau dikasih Kesusahan Yang paling enak banget nih Dia akan ingat kepada Allah Gak semua juga sih Kalau kita dikasih Kesusahan Kita ingat kepada Allah Semakin rajin Ibadah kita Semakin kita dekat Kepada Allah Itulah enak Jadinya jadi enak Kalau kayak gitu Tapi ketika kita dikasih Kesusahan Kita jauh daripada Allah Itulah ajab Apalagi dikasih Kesenangan Kita lukkan kepada Allah Itu dua kali ajab Dua kali ajab Tiba-tiba ditarik Udah lah Ada aja yang bikin Jadi susah Terpaksa ginjal Harus si Transplantasi Transplantasi ginjal Terpaksa apa lagi Ada aja caranya tuh Rumah kebakaran Mobil Tabrakan Macem-macem lah Caranya Istidroj itu Ditarik oleh Allah Sehingga kita Aduh lalai Padahal waktu itu Dulu saya waktu kecil-kecil Kecil-kecil saya Waktu ingat banget itu Waktu subuh Bulan puasa Ada suatu tetangga Yang itu anak muda Anak muda tuh Sebenernya orangnya Gak ini banget ya Gak berpunya juga Gak berpunya banget lah Teman Anak ini suka sekali Mabok Teler-teleran Satu hari Tabrak motornya Jam 3 pagi Jam 2 pagi Tabrak motornya Sama truk Daerah situ kan dulu Masih banyak pembangun Banyak truk Ditabrak sama truk Lagi mabok Lagi teler Tiba-tiba ditabrak Sama truk Dan mati Dan tewas Itulah Namanya maut Inal mautan lagi Kita gak tahu Jangan sampai kita Selagi istidroj Tiba-tiba kita mati Jangan kayak begitu Marilah kita Memperbanyak Membaca salawat Mudah-mudahan Allah hantarkan kita Ke jalan yang lebih baik Pada hari ini Baik di dunia Hasanah Dan juga Pil-akhiroti hasanah Ujungnya apa Wakina azabannar Ilham Al-Quran disebut Paminhum mayakulu Sebagian daripada Engkau Man orang Yakulu berkata Robana atina Pi dunia Oh hai Tuhan kami Berikanlah kami Kesenangan di dunia Mereka gak dapat Keinginan Dan gak mau kebagian Di bagian akhirat Aminkum Sebagian lagi Man orang Yakulu berkata Robana Wahai Tuhan kami Hatina Berikan kepada kami Pi dunia Di dunia ini apa Hasanah kebaikan Wapil ahiroti juga Hasanah Wakina aja Benar Walaupun harta kita banyak Tabungan kita banyak Emas kita banyak Dolar kita banyak Jangan lupa Tiap saat Bersedekah Dan Juga membaca Salawat Sebanyak mungkin Orang-orang yang Orang-orang ada Orang baru-baru ini Ada orang WA ke saya Pak Ustadz Apa kita Kalau pelit jadi kaya Siapa yang bilang pelit jadi kaya Itu belum Sekali ditarik Nanti habis semuanya Habis semuanya Ada WA-nya sampai sekarang Saya simpen itu Nah Ustadz Kalau kita pelit jadi kaya Siapa yang bilang Itu korun Beritnya minta ampun Sekali ditarik Kemal Allah Hilang semuanya Makanya sampai sekarang Walaupun kita pergi Kemana ke Jakarta Ke Aceh Kemana ke Padang Kemana-mana Kita nemuin harta dalam tanah Disebut harta apa Harta korun Padahal korun Kagak pernah ke Jakarta Korun kena ada jadi Mesir Mesir kan di Afrika Tapi kenapa disebut Harta korun Saya juga gak tau Yang penting kita Jangan jadi korun Ketika korun udah di Di apa Ditenggelamin sama Allah Baru ada orang berkata Gue gak kenal sama korun Kagak enak jadi korun Wah siapa bilang Gue ngecangnya korun Enak aja Semua pada menghindar dari korun Padahal dulu berlomba-lomba Jadi korun saudara Yang penting Yang penting Jangan kita Mengamalin seperti Amalan Kita baca Salawat yang banyak Kita Serahkan kepada Allah Insya Allah Semuanya Allah Jadikan jadi lebih baik Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Allahumma salli wa salim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Sub indo by broth3rmax